Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar temanku semua semoga selalu sehat dan bahagia ya jumpa lagi di channel youtube mbak ning hari ini aku mau unboxing paket ini dia teman teman paketnya lumayan besar ya dia pake karton seperti ini nah langsung aja yuk yang penasaran ikutin videonya sampai selesai tapi jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe nah teman teman ada gak ya yang kasusnya seperti aku jadi ya anak aku tuh seneng banget ngeliatin aku masak dan ya yang namanya anak-anak ya selalu pengen apa yang ibunya lakukan jadi mereka tuh selalu ingin bantuin aku padahal kadang kalau pas aku lagi ngonten itu kan kadang suka ribet ya jadi ini adalah salah satu solusi aku biar anak-anak aku tuh seneng dan dia bisa masak sendiri jadi disini aku beliin dia mainan miniatur masak-masakan nah bagi teman teman kira-kira ada gak ya yang kasusnya sama kayak aku gini yang anaknya selalu pengen ikut masak gitu ya teman teman jadi inilah solusi semoga video ini juga bisa bermanfaat bagi kalian yang kasusnya sama kayak aku ya yuk langsung aja kita unboxing paketannya nah ini langsung aja dibuka teman teman ini cuma pake lakban ya fragil gini gak di plastikin lagi langsung aja kita buka ini pengiriman dari tasik malaya teman teman dan nyampe si bekasi nyampe di bekasi itu cuma sekitar 3 harian kita lihat isinya apa aja ya nah bagi kalian yang pengen beli nanti tenang aja linknya aku taruh di deskripsi box ya tadaaa masya Allah lucu banget yang pertama aku dapet wajan woi lucu ya ini kecil banget teman teman tuh seukuran tangan bagus banget ya wajannya ya wajan kedua ada talenan ini talenannya pake kayu ya talenan kayu seperti ini tuh bener-bener mirip sama punya kita ya jadi nanti anak aku juga bakalan seneng banget dia bisa punya masak-masakannya dia sendiri disini ceritanya ada mangkok ini nah disini ada oh dia dibungkus-bungkus gini ya dapet pisau dapet pisau juga ini ada pisau kecil ya cuma tajam gak ya teman teman kadang kita khawatir juga ya kalau tajam takutnya kena jari kemudian ada apa lagi tuh cobek kayu guys masya Allah lucu banget tuh ini bisa buat nyambel-nyambelan dan ini tuh bisa dipake beneran ya bukan cuma untuk buat mainan ini bisa dipake beneran karena di tulisan deskripsinya ini tuh apa ya namanya memang ada keterangan bisa digunakan untuk yang sebenarnya gitu teman teman bukan cuma mainan ataupun variasi gitu ya lanjut disini ada kayak tempat dimsan gitu ya kalau di jawa apa namanya guys bantu aku komen dong ini apa ini buat nyimpan apa kalau kita kan buat ngukus dimsan ya kalau disini buat apa ini buat tempat nyimpan apa gitu ya sayuran kah atau beras komen ya guys aku kurang tau ini kemudian ada sutil tuh ini tuh tebel banget loh ini keras bagus banget jadi ini bisa bisa kita pake bisa kita pinjem tuh banyak banget isinya kemudian ada ceting ya kalau tempat apa ceting kalau disini namanya apa ya tempat nasi gitu guys tempat nasi mateng banyak banget isinya masih awal lengkap ya nah disini ada dandang tuh nah dandangnya itu juga ada saringannya begini ini agak melewet tuh jadi nanti kita taruh aja saringannya kita benerin dulu nah buat lukus tuh seperti ini ya dandangnya dan ini dikasih tutup tuh bagus banget teman-teman jadi ini recommended banget ya tuh solusi banget loh buat anak-anak kita yang pengen masak-masakan ini bisa banget ya terus ada apa lagi oven nah kalau si ovennya ini di deskripsinya itu dia cuma variasi ya gak bisa dipakai untuk beneran manggang gitu guys nih oven mininya ya lumayan ya buat mainan anak-anak ya tuh ada gerbangnya kiri-kanan oven mini aku sisihkan dulu nah ini ada tampah guys namanya kecil banget ya Allah cuh banget ini ada tampah sama kipas nih buat kipasan juga bisa loh ini ini ada anginnya seger sate sate lengkap banget ya isinya kemudian ini ada nah ini juga cuma pajangan ya atau variasi gak bisa buat pakai beneran di deskripsinya di panggangan sate jadi bener tadi sate sate gitu ya ini buat sate terus ada wajam martabak telur atau takoyaki dan ini bisa dipakai beneran loh nih jadi kan bisa bikin cepok telur disini kita kecil-kecilin juga bisa yang terakhir ini oh ini ada oh ini ininya apa namanya cutilnya loh buat ini kalau martabak telur di amang-amang juga pakai beginian teman-teman ini ini buat sodetnya gitu ya yang terakhir ini ada apa ya yuk ada yang bisa nabak aku singkirin dulu ini yang terakhir ada apa kita buka saja sebenarnya kompor karena kemarin di deskripsi box yaitu ada kompor tapi ini bagus banget ya kompornya dan ini kompornya tuh bisa dipakai beneran loh teman-teman kompornya tuh bisa dipakai beneran kalau kita isi misalnya pakai tuh tuh udah ada sumbunya teman-teman di dalamnya ya tuh udah ada sumbunya ini taruh di atasnya seperti ini ini ditutup agak melewat ya nanti kita benerin dulu seperti ini nanti ini masuk nah aku benerin dulu ya nih ya penyok nah tak apa nah ini juga posisinya biar di tengah biar nanti sumbunya kalau ditarik begitu sumbunya dia naik jadi beneran beneran kompor ya dulu inget banget aku pas masih kecil ibuku almarhum pakai kompor beginian guys nah disini ada tempat tempat minyak 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 agak sulit ini bukanya nanti kita masukin dari sini tuh nanti kita isi disini pakai minyak tanah kalau gak ada lebih ini pakai minyak goreng kayaknya bisa deh kalau kita pakai minyak goreng juga bisa nanti ini kompornya bisa nyala nah oke teman-teman ini semua isi paketan aku ya masya Allah ini lengkap banget ada kompor wajan beserta sutilnya ya ini ada tempat apa gak tau bakul apa ini bakul nasi ada pisau ini ada wajan takoyaki ini ember atau baskomnya ceritanya gitu ya ada ulekan beserta cobeknya ada bakaran sate tampa dandang ini ada open kipas ya kipas bambu dan juga sama talenannya masya Allah ini lengkap banget dan ini aku beli dengan harga Rp. 79.900 ini udah lengkap banget seperti ini jadi Alhamdulillah banget ini sudah menjadi salah satu solusi bagi anak-anak aku yang suka nge-recokin aku masak jadi aku beliin sendiri bukan berarti kita gak mau ngajarin anak kita untuk bantuin kita masak ya teman-teman terkadang ada saat apa ya gini terkadang tuh ada saatnya kita tuh lagi ribet banget kita gak mau digangguin anak-anak gitu ya jadi kita fokus masak dia nanti bisa belajar masak sendiri tapi kadang juga aku ajakin kalau pas misalnya kita bikin makanan cemilan atau masak yang ya yang nyantai gitu nanti aku juga tetap ikutin mereka untuk bantuin aku gitu ya tapi ada saatnya kalau seperti aku pas monten aku kasih ini aja jadi mereka gak gengguin aku gitu ya teman-teman ini solosinya balik lagi bukan berarti aku gak mau ngajarin anak aku buat ikut masak bareng bukan tapi agar apa ya ada waktu sendiri yang bisa kita masak bareng dan enggak gitu teman-teman oke semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa subscribe bagi kalian belum subscribe like komen dan share juga ya kalau video ini bermanfaat jadi kalian juga bisa berbagi manfaat dari video ini berbagi manfaat dari video aku ini oke teman-teman terima kasih ya yang sudah menonton sampai selesai jangan lupa untuk tetap bersemangat tetap berfikiran positif dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh